Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arman Sirian Gdaha Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Topik yang lagi hangat yaitu Pemerintah mengimpor 10.000 oksigen konsentrator dari Singapura Jadi ini sebagai alternatif dari kelangkaannya tabung Dan peningkatannya kebutuhan oksigen di Indonesia Karena COVID-19 Jadi saya ingin membahas bagaimana cara kerja dari oksigen konsentrator Dan bagaimana cara memproduksinya sendiri secara simpel Jadi ini gambaran oksigen konsentrator yang akan diimpor Ini akan datang Di berita akan datang pada semingguan ini Dan ini gambarannya seperti ini Untuk yang ada di gambar ini Kapasitasnya sampai 1-7 liter Permanitnya Dan untuk oksigennya Kemurnianya dapat mencapai 93% Sudah cukup untuk kriteria oksigen medis Seperti ini gambarannya Dan bagaimana sih gambaran dari dalam alat ini Seperti ini Ada kompresornya Kemudian udara kan dipompa Sehingga tekanannya meningkat Lalu masuk ke katup ekspansi Untuk menurunkan suhunya Selanjutnya akan dimasukkan ke filter ini Biasanya sih sebelum masuk ke filter yang berisi Seolid ini akan ada katup selenoid Jadi bisa membuka menutup Selanjutnya akan terpisah Yang nitrogennya akan keluar Oksigennya akan ditampung Di tabung sementara ini Dan Kemudian ada filter tambahan Seperti HEPA filter Untuk menghilangkan Virus atau bakteri Lalu oksigen ini dapat langsung digunakan Dan Ada juga nanti Perdeteksi Berapa persen Oksigennya yang dihasilkan Konsentrasinya Dan ini Ada Suatu penelitian Yang bersifat open source Jadi Semua bisa Semua bisa membuat ini Dan ini gambarannya Yang pertama ada Kompresor udara Yang sering digunakan untuk Menambal ban Atau Mempah udara Jadi dari Kompresor ini Akan masuk ke Pipa kapiler Sebagai Pengganti Katup espansi Jadi udara Masuk dari atas Tekan udara tinggi Suhunya panas Dan keluar disini Suhunya dingin Supaya bisa digunakan Selanjutnya Masuk ke Ini Cabang T ini Dan pada bagian belakang Ini dari si sampingnya Disini Dari Pak kapiler Akan ke Indikator Berapa Persen tekanannya Berapa Per Ditor Komuniknya Dan ini Dite Dan akan masuk ke Katup selenoid Disini Bagian-bagian belakang Ini untuk mengatur Membuka Menutupnya Katup ini Untuk pembuangan nitrogennya Dan setelah Masuk ke Filter Yang berisisi Elite ini Dari pipa PVC Akan ditampung Disini Tabung Ketiga ini Dan sebelumnya Ada Selenoid juga Untuk penyeimbang Antara Kanan dan kiri Selanjutnya Oksigen masuk Kedalam Dan langsung Dapat digunakan Atau Bisa kita Tambahkan HEPA filter Ini cukup mudah Cara pembuatannya Pada Website ini Nanti saya Sertakan linknya Di deskripsi Ada Kita diberikan Arduino Code Nanti Tinggal Dicopykan Dan Dimasukkan Ke Arduino Port Lalu kita Membutuhkan Tiga Relay Yang akan Membuka Menutup Katopselenoid Selenit udara Dan ini Ada Rinciannya Kebutuhannya Apa saja Sudah jelas Perlengkapannya Disini Ini Kapasitasnya 15 liter Per menit Dan disini Juga Ada Banyak Diagram Alurnya Ini udara Masuk Di filter Lalu ke Kompresor Lalu ke Solid filter Memisahkan Nitrogen Dan oksigen Nitrogen Dibuang Oksigennya Masuk Sehingga Oksigen Yang diudarakan 20% Setelah Di filter ini Dipisahkan Antara nitrogen Dan Oksigennya Dan udara-udara Lainnya Gas-gas lain Yang tidak Dibutuhkan Lalu Akan Disimpan Di Oksigen Reservoir Dan Akan Diukur Di Flow Platter Ini Langsung Dapat Dikunakan Untuk Pasien Sangat Mudah Sekali Cara Pembuatannya Ini Untuk Yang Masih Simple Ada Arduino Uno Board Ada Selenoid Tadi Pressure Flow 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 Meter Ada Kompresor Udara Ada Tabung Tadi Ada Pak Kapilar Ini Untuk Apabila Meningkatkan Kapasitas Produksinya Dari 15 liter Per menit Menjadi 18 Sampai 22 Liter Per menit Dan Oksigen Konsentrasen Nya 22 Sampai 95 Persen Sudah Cukup Untuk Pasien Medis Perbedaannya Disini Kita Menambahkan Kompresor Nya Menjadi 3 Atau Bisa Lebih Lagi Pipaka Filter Dipesarkan Filter Dipesarkan Ini Ditambahkan Cooling Van Untuk Menurunkan Suhu Dan Ada O2 Analyser Dan Ini Apabila Sudah Dibungkus Supaya Rapi Tampilannya Supaya Lebih Bagus Ini Ada Video Proses Cara Kerjanya Dan Ini Cara Pembuatannya Cukup Lengkap Disini Tinggal Dilihat Dan Ini Nama Komponennya Dan Untuk Seolidnya Cukup Murah Sekali Mulai Dari 27.000 Dan Itu Saja Sekian Dari Saya Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Kolom Komentar Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh